Ingin tambah ilmu dan muasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanspage terbaru Buya Yahya Official Seber seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya hamba Allah dari Sulawesi Saya mau bertanya Buya Saya memiliki anak yang sedang sakit Dia sudah dibawa berobat kepada dokter Akan tetapi belum ada kesembuhan Buya Akhirnya kami bawa kepada seorang tokoh yang dianggap mengerti Sampai disana oleh tokoh tersebut Anak saya dilarang mendekati suaminya Sampai akhirnya anak saya minta pisah dengan suaminya Sebelum saya bawa ke tokoh tersebut Anak saya memang punya masalah dengan suaminya Tetapi tidak terlalu berat Namun setelah dibawa ke tokoh tersebut Malah menjadi tidak senang Konflik dengan suaminya Mohon petunjuknya Buya Terima kasih Dibawa ke tokoh Nah ini kan kita babnya majlisnya majlis perdukunan ini Semoga yang bertanya ini mendengar kajian sebelumnya tadi Ini babnya bab perdukunan Ini kadang-kadang gelarnya orang pintar Tokoh Tapi merusak Tapi bukan tokoh dukun Yang sok tahu tentang problemnya orang Permasalahan seseorang Kadang-kadang datang di terawang bahasanya Itu adalah dukun kalau seperti itu Kalau menganjurkan perpisahan dan sebagainya Mendamaikan dulu seharusnya Dipanggil dari dua belah pihak Apa sih permasalahannya sesungguhnya Kalau sudah dari sebelah pihak langsung mengajarkan perpisahan ini Ini dukun Apalagi nanti kalau ngaku-ngaku tahu Kamu pucatnya gini-gini Maka ketahui lah Kami himbo jangan percaya Kepada orang-orang seperti itu Karena membahayakan Masa ada boleh ketemu suaminya bagaimana Kalau memang benar kan panggil suaminya Kalau suaminya tidak mau dipanggil Mungkin kalau dia orang soleh Orang baik Orang bijak Orang pintar beneran Bukan pintar istilah di masyarakat Pintar maksudnya alim Soleh Maka dia pasti akan menanggapi Omongan wanita tersebut Yang punya masalah punya sakit Kemudian setelah itu akan dipanggil suaminya Kalau punya masalah keluarga Begitu bukan langsung Mengajak memperisah Melarang dan sebagainya Jangan-jangan itu dukun Cuma gerainnya tokoh Saya tidak tahu tokoh apa itu Kalau dukun tinggalkan hati-hati Kalau datang ke dukun Masya Allah Kalau sudah punya pasangan Ini kok idah Kalau pasangan Semoga Allah menjaga pasangan anda Kalau ada seorang suami Punya istri kok sering datang ke dukun Atau istri suaminya datang ke dukun Ambil keputusan secepatnya Keputusannya begini Wahai suami Jika kamu masih berusaha dengan mereka Bisa berhenti tidak? Kalau tidak berhenti selesai kisahnya Kenapa? Itu akan semakin rusak Bahkan yang akan hilang iman Kita pun akan terpengaruh nanti Maka himbuan kami adalah Larang wanita tersebut Atau istri Bukan ada suaminya mungkin Bapak-bapak Atau suaminya atau siapa tadi Larang wanita tersebut Datang kepada orang-orang seperti itu Karena mengajari perpisahan Apalagi Apakah dia ngaku-ngaku tahu cerita-cerita Kalau ngaku itu jelas perdukunannya Sebab jelas dukunnya itu adalah Dia ngaku-ngaku tahu Permasalahannya Nah ini senilmu gaya dukun itu Kalau memang begitu kasusnya Maka suaminya berkata kepada istrinya Berhentilah Itu tempat haram dan dosa menjadikan Sebab imanmu hilang Sengsara selamanya Tolong berhenti Kalau ternyata Dia enggak mau meninggalkan orang tersebut Dunia begitu Maka Lihat Jangan diteruskan Karena apa? Anda bersama orang yang membahayakan Anda Nasihat Nabi enggak didengar kok Kalau begitu tuh Nasihat Allah enggak didengar Nasihat ulama enggak didengar Cuma tadi disebutkan tokoh Saya enggak tahu tokoh siapa Tokoh apa itu Kalau sudah model begitu Biasanya itu adalah Khawatir adalah perdukunan Memisahkan Memisahkan Suami istri dan sebagainya Jadi suami harus tegas Memberikan pendidikan kepada istrinya Atau bapak atau suami tadi Berikan pendidikan Tolong berhenti Dikasih kesempatan Kalau tidak berhenti sudah selesai Urusanmu dengan dia Bahkan jangan diambil Kalau punya pasangan Ingat siapapun Kalau punya pasangan Masih sering datang ke dukun Itu akan ada kehancuran Lebih jauh lagi Segera ngambil pekutusan Karena dia melakukan Satu dosa yang sangat besar Fasek Bahaya sekali Lihat Dia ngajari suudan Ngajari ini Apalagi semakin percaya Semua omongan dukun Melibih daripada omongan Nabi Pasti itu Bahaya sekali Tiba-tiba nanti suudan pada suaminya Suudan sama mertu Hancur Maka tinggalkan saja orang Kalau tidak bisa benar Kalau tidak bisa meninggalkan dunia seperti itu Maka lebih baik tinggalkan Kenapa? Biar Anda selamat Jangan sok ingin Selamatkan dia Tapi karena itu pasangan Dinasehati dulu dong Agar berhenti dari itu Tadi disebutkan bahasanya Sebelumnya tidak terlalu banyak masalah Gara-gara datang Kok jadi lebih masalah Nah ini kan Ngajari tidak benar ini Dan kami himpung kepada siapa pun Jadilah juru damai Jangan menjadikan orang semakin perantakan Semoga Allah mengampuni semuanya Seperti itu Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih